Ehm, Assalamualaikum Halo, kembali lagi dengan saya, Jonny Ya, kali ini saya berada di tengah-tengah gurun pasir yang sangatlah gersang Kenapa saya bisa berada di sini? Mari kita flashback sebentar Dengan Jonny ya? Iya pak, saya Jonny pak Oh, kamu yang kemarin remedial biologi itu kan? Iya pak, gimana? Bagusan pak videonya? Bagus apanya? Coba kamu lihat ini Anu pak, ini pak, anu Saya kaget pak, jadi keceprosan Hmm, menarik Coba kamu lihat ini Dan akhirnya saya menyembeli hewan haram ini untuk dijadikan makanan saya Anu pak, ini anu pak Anu pak, anu Iya anu pak Anu, anu Sudah, remedial kau mbak-bak tambah Iya Iya, begitulah alasan saya bisa berada di sini Bagaimana kah perjalanan si Jonny menuntaskan nilai agama di biom ini? Inilah dia, 100 hari Minecraft Desert Only Iya, hari pertama di Desert Sebagai anak SMK, sebenarnya saya bingung juga mau ngapain di hari pertama ini Gak ada pohon, gak ada apa-apa Hanya pasir sepanjang mata memandang Serasa simulasi di padang masyar sudah Saya pun jalan-jalan sebentar Lalu tanpa sengaja saya menemukan rabbit yang lagi mucin Dan mereka malah berpisah Jujur, ini mengingatkan saya tentang hubungan percintaan saya Saya pun melanjutkan perjalanan mencari village dengan dipenuhi rasa galau Untungnya tak lama saya berjalan, saya menemukan village pertama saya Saya langsung menyudahi rasa galau saya dan mulai mengambil high bell yang mereka punya Lalu langsung bertransaksi dengan penduduk lokal yang ada di sana Saya juga mengambil isi-isi chest mereka Walaupun isi nyampas semua Dan tak lupa, saya juga mengambil bed yang mereka punya Setelah merasa puas berada di village ini Saya pun memutuskan untuk pergi dan mencari village lainnya Tak lama kemudian, saya menemukan village lagi Dan saya pun langsung mengambil high bell yang mereka punya Tapi belum sempat saya melakukan transaksi dengan orga lokal Waktu sudah menunjukkan maghrib Saya pun memutuskan untuk sholat maghrib dulu Stay halal, brother Setelah itu, saya mampir tidur sebentar di perpustuhan lokal yang ada di sana Kesokan paginya, saya pun mulai transaksi lagi dengan penduduk lokal Dan mengambil isi-isi chest yang mereka punya Setelah puas, saya pun meninggalkan village tersebut Dan mencari village lainnya Tak terlalu jauh saya berjalan, saya menemukan sebuah oasis dan juga pohon tebu Saya pun menyempatkan diri untuk bergulut ria sebentar dengan pohon tebu tersebut Dan tak terlalu jauh dari oasis tersebut Saya pun menemukan village lainnya Saya ambil hebel yang mereka punya lagi Dan bertransaksi lagi dengan penduduk lokalnya Awalnya, saya ingin tinggal di village ini Namun, saya melihat banyak warga lokalnya yang bucin Karena saya nggak suka lihat orang bucin Jadi, saya memutuskan untuk pergi mencari village lainnya Bukannya menemukan village Saya malah menemukan sebuah dasar temple peninggalan Firaun Saya pun membuat golden pickaxe Dan mulai menggali untuk mobil chest yang ada di dalamnya Ya, walaupun isinya ampas semua Setelah itu, saya pun melanjutkan perjalanan saya mencari village lainnya Kali ini, saya berjalan cukup jauh dan malah menemukan rain portal Saya langsung mengambil isip chestnya Ya, lumayan ada golden pickaxe dan juga golden helm Tak jauh dari situ, saya pun menemukan village Saya langsung mengambil hebel yang mereka punya Dan mulai bertransaksi lagi dengan penduduk lokal yang ada Setelah itu, saya memutuskan untuk tinggal di village ini Saya pun set respon poin saya Dan memindahkan item-item yang saya punya Kedalam chest yang saya dapat dari desert temple Besokannya, saya ingin melakukan kegiatan yang disebut mining Dan tanpa sengaja, saya pun menemukan sebuah retakan bumi Awalnya, saya ingin turun dengan cara anak SMA Yaitu membuat tangga ke bawah Tapi, saya rasa hal itu kurang menantang untuk sekelas anak SMK Karena anak SMK memiliki jiwa bar-bar yang cukup tinggi Jadi ya, saya langsung lompat aja ke bawah Baru aja saya mengambil beberapa call Saya langsung diajak gelut oleh penduduk alam baka yang ada di sana Walaupun saya sebagai anak SMK suka dengan dunia pergelutan Tapi, saya lagi gak pengen cari masalah dulu di hari-hari pertama ini Saya pun membiarkan mereka terbakar cahaya ilahi Dan akhirnya saya melanjutkan kegiatan mining saya Besokannya, saya memutuskan berpetualang Untuk mencari resource tambahan dari desert temple Atau village lainnya Tak terlalu jauh saya berjalan, saya menemukan desert temple Saya pun langsung mengambil isi chest tersebut Dan tak lupa juga dengan TNT yang ada Saya pun berjalan lagi Dan tak lama menemukan sebuah village Saya mengambil high bell-nya Dan langsung bertransaksi dengan penduduk lokal yang ada Lalu saya berjalan lagi Dan saya menemukan desert temple lagi Saya langsung ambil si chestnya Dan melanjutkan perjalanan lagi Dan saya menemukan desert timer lagi Saya langsung ambil chestnya Dan melanjutkan perjalanan lagi Dan begitu seterusnya Hingga akhirnya saya menemukan sebuah village Yang nampaknya sudah ditinggalkan oleh warga aslinya Tapi saya menemukan village ini Mempunyai warga baru yang sangatlah ramah Saya pun menyempatkan diri Untuk bersilaturahmi dengan mereka Lalu saya mengambil beberapa high bell yang ada Dan langsung meninggalkan tempat tersebut Tak terlalu jauh saya berjalan Saya menemukan village yang berpenghuni Dan seperti biasa Saya ambil high bellnya Dan saya langsung bertransaksi dengan penduduk lokal yang ada Hingga akhirnya saya menemukan sesuatu Yang nampaknya lebih berharga daripada diamond di biome ini Yaitu bibit pohon Karena sejauh ini Saya belum ada menemukan pohon sama sekali Singkat cerita Saya pun kembali ke desa Anjayanus Dan saya langsung menanam bibit pohon yang saya dapatkan Tak lupa memberinya bonmil Dan akhirnya pada hari ke-12 ini Saya menempatkan kayu pertama saya Saya pun langsung melakukan kegiatan yang disebut kayunisasi Saya menebang pohon Lalu menanamnya lagi Lalu menebang lagi Dan seterusnya Setelah cukup bosan melakukan kegiatan kayunisasi Saya pun memperkerjakan salah satu harga saya Yang kepala yang nyangkut Untuk menjadi armorer Saya mulai bertransaksi dengan dia Hingga saya nampaknya bisa membuka toko armor sendiri Saking banyaknya armoreran saya ngebeli Saya melanjutkan transaksi lagi Hingga dia menjual celana dan sepatu diamond Namun transaksi saya harus terhenti di situ Karena saya kekurangan emerald Setelah itu saya memutuskan untuk pergi ke ratakan bumi Untuk mining beberapa or, batu, dan juga tanah Dan tanpa sengaja saya menemukan penduk alam bakah yang sedang bergelut Saya pun tak mau melewati tontonan pergelutan ini Setelah itu saya pun melanjutkan kegiatan yang disebut mining ini Hingga akhirnya saya mendapatkan diamond pertama saya Singkat cerita Saya pun keluar dari retakan bumi Baru aja saya menghirup udara segar Saya melihat banyak penduduk alam bakah yang sok jago mau nyerang saya Para jiwa pergelutan anak CMK saya bergembung-gembung Saya pun tidak menolak ajakan pergelutannya Namun napaknya saya terlalu kasihkan gelut hingga tembus pagi hari Setelah selesai bergelut Saya memutuskan untuk mencari village lain Untuk bertransaksi emerald dengan mereka Akhirnya saya menemukan sebuah village Dan saya langsung bekerjakan warga yang ada Untuk menjadi fletshor Dan mulai bertransaksi dengan mereka Setelah puas bertransaksi Saya kembali ke desa Anjayanus Saya langsung menaikkan pekerja armor saya Hingga dia menjual armor dan helm diamond Dan tepat di hari ke-19 ini Akhirnya saya memiliki full armor diamond Setelah itu saya memutuskan membuat gerbang nether Dari obsidian yang saya dapatkan secara gratis Dari chest-chest yang saya temui di perjalanan sebelumnya Saya pun memutuskan untuk pergi ke nether Hanya untuk jalan-jalan Dan trading saham dengan penduduk lokal yang ada Namun gerbang nether saya Malah spawn di biom basat deltas Saya pun harus trip mining Dan membangun jalan atas lava Untuk mencari biom lainnya Hingga akhirnya saya tiba di nether wastes Saya mencoba main samp sebentar Dengan penduduk lokal yang ada Walaupun saya dapatnya ampas semua Singkat cerita Saya pun kembali ke rumah dengan selamat Kesokannya Saya mulai memperbaiki desa Anjayanus Saya memulainya dengan melakukan kegiatan kayunisasi Lalu menanam pohon di sekitar desanya Juga memberi bomil pada beberapa pohon yang sudah saya tanam Lalu saya mulai membuat lahan pertanian Dan menanam bibit yang saya dapatkan dari village-village yang sebelumnya saya temui Tak lupa saya juga membuat kandang untuk pertenangan saya Setelah selesai Saya baru sadar saya kehabisan stok makanan Maka dengan sangat-sangat terpaksa Saya harus memakan buah yang membuat buku fisika saya menjadi sangat tebal Lalu saya mencoba berkeliling di desa Anjayanus Dan saya baru menyadari bahwa warga desa saya menghilang Hanya tersisa warga saya yang kepala yang nyangkut Untungnya tak lama setelah itu Saya menemukan warga saya yang pengangguran Saya pun langsung membawanya ke rumah warga saya yang kepala yang nyangkut Dan membuatkan rumah agar mereka bisa melakukan adegan Ehm Ya itulah Kesokannya saya melakukan kegiatan kayunisasi lagi Setelah itu saya pergi ke village yang kemarin saya datangi Untuk menjual stick yang saya dapatkan dari kegiatan kayunisasi tersebut Saya juga memperkerjakan salah satu warganya untuk menjual peralatan Saya pun bertransaksi dengan dia Hingga akhirnya dia menjual lemon pickaxe Setelah bos bertransaksi di village ini Saya melanjutkan perjalanan saya untuk mencari hewan ternak Karena iya di desa Anjayanus tidak terdapat hewan ternak Saya mulai pindah dari village ke village Namun tidak ada satupun yang mempunyai hewan ternak Saya juga menemukan beberapa desert temple Dan lumayan dapat daiman Hingga akhirnya saya menemukan sebuah village yang mempunyai domba Namun cuma terdapat satu domba di village tersebut Karena kalau cuma satu gak bisa diternak Saya pun memutuskan untuk tidak membawa domba tersebut Untungnya tak jauh dari situ Saya membuat sebuah village yang mempunyai ternak sapi Saya pun langsung menghasutnya untuk mau dibawa ke desa Anjayanus Singkat cerita Saya pun sampai ke desa Anjayanus Saya langsung memasukkan sapi yang saya dapat menuju ke kandang barunya Saya juga langsung memberinya makan agar dia bisa melakukan adegan Kesokan paginya saya langsung disambut oleh warga desa baru saya Saya pun menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan mereka Saya juga memeriksa keadaan warga desa saya yang sebelumnya saya paksa kawin Namun mereka belum mempunyai anak satupun Saya pun mulai berpikir Apakah mereka gay? Stavrloh Setelah itu saya mencoba untuk menghasutkan smith tool yang ada di dalam rumah mereka Agar warga saya bisa fokus melakukan adegan Tak lama setelah saya menghasutkan smith tool tersebut Nampaknya mulai tumbuh rasa sapi antara mereka berdua Dan akhirnya muncullah seorang anak yang mukanya agak muslin sih Setelah saya berhasil mengawinkan paksa warga saya Saya memperbesar rumah skidip papak mereka agar saya mempunyai lebih banyak warga lagi Pada malam harinya karena saya gabut Saya pun mencoba bermain dengan penduduk dan alam bangka yang bersilaturahmi ke desa Anjayanus Kesokannya saya mencoba merekonstruksi ulang desa Anjayanus Saya mulai menghancurkan seluruh bangunan yang ada Kecuali rumah skidip papak dan juga menara yang menurut saya cukup keren Setelah itu saya mulai meratakan tanah yang ada di seluruh desa Anjayanus ini Saya juga sempat didatangi oleh Wandering Threat saat saya sedang meratakan tanah Saya pun membeli bridge sampling dan watermelon sheet yang dijualnya Setelah itu tak lupa saya membantai mereka agar saya bisa mendapatkan liat Singkat cerita saya pun berhasil meratakan seluruh tanah di desa Anjayanus Saya menyempatkan diri untuk memeriksa rumah skidip papak warga saya Dan nampaknya warga saya sudah mempunyai keluarga yang cukup besar Sebelum saya melakukan pembangunan ulang di desa Anjayanus Saya menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan kayunisasi Dan juga meratakan eser temple yang berada di dekat desa Anjayanus untuk mendapatkan sandstone Saya menyebut kegiatan ini pasirisasi Setelah itu saya mulai melakukan pembangunan ulang untuk desa Anjayanus Saya mulai membuat tempat kerja untuk warga saya Dan akhirnya saya mengeluarkan semua warga saya dari rumah skidip papak Agar mereka mempunyai pekerjaan dan tidak melakukan kegiatan zina terus menerus Setelah itu saya mulai menghancurkan menara yang ngalir di desa saya Walaupun menurut saya keren namun saya ingin membuat rumah warga saya di lokasi tersebut Tak lupa saya juga menghancurkan rumah skidip papak yang selama ini dipakai untuk berzina Saya pun mulai membuat rumah villager yang lebih tertutup Karena saya tahu villager saya kalau malam takut sama penduduk alam bakal yang suka mampir ke desa Anjayanus Hmm ada pintunya nih Akhirnya di hari ke-52 saya selesai membuat seluruh bangunan untuk warga saya Namun disini saya baru ngah kalau saya belum mempunyai rumah sendiri Karena saya adalah anak SMK yang cukup kreatif Saya mencoba untuk membuat rumah yang berada di dalam tanah Tak lupa saya juga membuat ruang inventory Dan juga ruang furnace di rumah saya Pada malam harinya saya mencoba bergelut dengan penduduk alam bakal yang suka mampir di desa Anjayanus Saya pun cukup menikmati pergelutan ini karena saya merasa sudah sangat lama tidak bergelut Walaupun saya sempat diproyok Tapi ya, selesai lah Anak SMK dilawan Besokannya saya mulai menembak semua pohon yang ada di sekitar desa saya Ketika saya ingin cil menikmati indahnya senjah Saya menemukan dua warga saya yang hilang Saya pun membantu mereka untuk keluar dari lubang tersebut Tapi anehnya, satu warga saya nggak mau pulang Malah bengong nggak jelas Saya pun membawa warga saya ini masuk ke dalam desa dengan menggunakan kapal Agar dia tidak diganggu oleh penduduk alam bakal Di pagi harinya, saya mulai meneram semua pohon mengelilingi desa Anjayanus Tak lupa saya juga memberi bawang mil agar cepat tumbuh Setelah itu, saya mulai memasang pagar di antara pohon-pohon Agar tidak ada selajar saya yang dapat kabur Di tengah tangga memasang pagar, saya pun menyempatkan diri untuk menikmati indahnya senjah di biom ini Jujur, saya sedikit kangen dengan Ica Ya, Ica si domba ping di episode sebelumnya ya Bukan Ica yang... Sudahlah mau ceritanya Akhirnya, tepat di hari ke-55 ini, saya selesai merekonstruksi ulang desa Anjayanus Kesokannya, saya melihat pertanakan saya mengalami masalah meledakan populasi Saya pun memutuskan untuk membantai sebagian sapinya untuk menempatkan daging dan juga litternya Setelah puas membantai sapi-sapi, saya pun pergi ke nether untuk mencari fortress Sampai di nether, saya pun kaget Karena ada salah satu warga saya yang nampaknya mainnya kejauhan hingga ke nether Saya pun berusaha membawanya pulang dengan menggunakan kapal Dan saya malah keterusan hingga berendam di kolam lava Untungnya, saya selamat dan berhasil membawa warga saya kembali ke overworld World World Ya itulah Setelah itu, saya mulai mencari fortress lagi Untungnya, tidak membutuhkan waktu yang lama, saya langsung mempunyai fortress Saya pun masuk ke fortressnya dan langsung mencari blast spawner Tak lama kemudian, saya menemukan beberapa blast yang lagi berdibah Saya menyempatkan diri untuk bermain ciluk badan mereka Dan setelah bosan bermain ciluk bah, saya langsung membantai mereka Ternyata, tak jauh dari situ terdapat blast spawner Karena saya tidak mempunyai fire resistance, maka saya harus membuat tempat seperti XP farm untuk bisa membantai mereka dengan mudah Setelah bosan membantai blast, saya memutuskan untuk mencari nether wart Saat sedang mencari nether wart, saya malah menemukan salah satu penduk lokal yang ada Saya pun mengajak dia naik kapal untuk bertamasya keliling fortress Tak lama kemudian, saya menemukan nether wart Saya langsung mengambilnya dan tak lupa juga mengambil soul sand-nya Sebelum saya pulang, saya mencoba mampir ke biom wart forest Untuk bermain kapal-kapalan dengan beberapa enderman yang ada Saya mencoba jalan-jalan sebentar Dan saya malah nyasar ke biom crimson forest Saya pun sempat bertemu dengan hewan endemik yang ada di biom tersebut Dan saya sempat kaget karena tiba-tiba ada daging haram di dalam inventory saya Saya pun langsung buangnya Karena saya tahu daging itulah yang membuat saya remedial Singkat cerita, saya pulang dengan selamat Baru saja saya sampai, saya melihat ada warga saya yang diganggu oleh penduduk alam baka Tanpa pikir panjang, saya langsung membantai penduduk alam baka tersebut Kesokan harinya, saya memutuskan untuk membuat enchanting room Saya mulai dengan membuat enchanting table Membuat kertas Lalu membuat buku Dan tak lupa membuat booksell Saya pun mulai menata enchanting room-nya Dan memberi dekorasi tambahan Sebelum saya mengenchanting armor dan peralatan yang saya gunakan Saya terlebih dahulu membuat laboratorium untuk brown stand yang saya punya Setelah selesai, saya pun mulai melakukan enchant Saya menggunakan beberapa armor yang saya beli dari salah satu warga saya Untuk mencari enchant yang bagus Dan sebelum saya mengenchant diamond armor saya Saya harus disenchant terlebih dahulu semua armor diamond yang saya gunakan Lalu saya pun mulai mengenchant Saya juga sempat mengenchant sword saya Dan ternyata zonk Saya kira bakal dapat efek tambahan Ternyata nggak sama sekali Kesokannya saya mulai melakukan kayunisasi lagi Lalu melakukan transaksi dengan salah satu warga saya Setelah itu, saya mengurung salah satu librarian yang ada Dan mulai memperkerjakannya Hingga dia menjual efek mending ataupun unbreaking Setelah beberapa saat, akhirnya dia menjual efek unbreaking Saya pun membelinya agar dia tidak mengganti efek yang dijualnya Esok harinya, saya mulai mengurung librarian saya yang lain Kali ini, saya ingin dia menjual efek mending Setelah beberapa saat, akhirnya dia menjual efek mending Saya pun langsung membelinya Agar dia tidak mengganti efeknya lagi Setelah itu, saya membuat sebuah ruangan spesial Untuk kedua librarian saya Saya pun langsung memasukkan kedua librarian saya Kedalam ruangan spesial tersebut Pada malam harinya, saya mencari zombie Untuk menyiksa librarian saya Tak lama kemudian, akhirnya librarian saya Sudah pindah ke warga negaraan Menjadi penghuni alam baka Saya pun langsung memberikan weakness potion Dan makanan kesukaan Newton kepada mereka berdua Dan mereka pun mulai keserupan Sambil menunggu warga saya sembuh Saya memutuskan untuk membuat XP Morpharm Ya, seperti biasa, saya menconteknya dari Youtube Di tengah-tengah pembuatan XP Fram Saya turun sebentar untuk melihat kondisi librarian saya Dan akhirnya, saya pun mendapatkan diskon Super Mega Cell 8.8 Dari kedua librarian tersebut Saya pun mengeluarkan mereka dari ruangan spesial tersebut Dan langsung bertransaksi dengan mereka Setelah itu, saya melanjutkan lagi pembuatan XP Fram-nya Dan ketika selesai, saya mencoba memacu adrenalin anak SMK saya Dengan cara melompat dari atas XP Fram yang saya buat Sebelum saya melompat, saya mencoba menerapkan pelajaran fisika Yang pernah diajarkan oleh guru saya Saya mulai memperhitungkan percepatan saya turun Sudut lompat saya, kecepatan gravitasi, pengaruh gaya gesep udara terhadap kecepatan saya turun Berapa dantik hingga saya menjentuh tanah Dan setelah perhitungan yang panjang Akhirnya, saya pun langsung melompat dengan penuh keyakinan Sudah lah Setelah kejadian memalukan itu Saya langsung mencoba XP Fram yang saya buat Sebenarnya, saya agak bingung Kenapa mops yang jatuh langsung mati Saya coba bengong beberapa saat Dan malah nggak ada mops yang turun Hmm, nampaknya saya sudah menggunakan semua keyakinan saya di biom sebelumnya deh Kesokannya, saya memutuskan untuk mengawinkan paksa warga saya lagi Sambil menunggu warga saya berzina Saya melakukan gegetan kayun sasi lagi Menanam nenda ruat yang saya dapat Dan pada malam harinya, saya bergulut dengan penduduk alam baka Untuk melatih skill pergulutan saya Sambil mengumpulkan puni-puni XP Setelah mendapatkan XP yang cukup banyak Saya pun langsung mengenchant semua armor dan peralatan saya Dengan efek mending dan unbreaking yang saya punya Setelah itu, saya memperkerjakan salah satu warga saya Di laboratorium yang sudah saya buat Saya pun bertransaksi dengan dia Hingga akhirnya dia menjual Enerporm Dan juga botol All Enchanting Para warga saya yang saya paksa kawin Belum menghasilkan banyak anak Saya memutuskan pergi mencari village lain Untuk memperkerjakan warganya menjadi librarian Singkat cerita, saya menemukan sebuah village Saya langsung memperbudak warganya Agar menjadi librarian Dan mulai bertransaksi dengan mereka Setelah puas bertransaksi Saya pun kembali ke desa Anjayanus Pada malam harinya, saya mulai bergelut lagi dengan penduk alam bakah Yang bersilaturahmi di desa Anjayanus Demi mengumpulkan XP-XP tambahan Dan membakar semangat kauran anak SMK yang ada di dalam diri saya Pada pagi harinya, saya melihat warga saya yang saya paksa kawin Sudah mempunyai anak haram yang cukup banyak Saya pun memperkenjakan mereka menjadi fletcher Dan mulai bertransaksi lagi Saya melakukan kainisasi lagi Dan bertransaksi lagi Hingga akhirnya saya bisa mengenchant dan memperbaiki seluruh peralatan dan armor saya Kesokan harinya, saya mencoba mencari village lain Untuk mencari kuda atau peliharaan lainnya Belum terlalu jauh saya berjalan, saya pun kembali lagi Karena saya lupa membawa saddle Saya kembali dan langsung mengambil saddle yang saya punya Di tengah-tengah perjalanan, saya mampir sebentar di salah satu desert temple Peninggalan Vera Aoun untuk mengambil beberapa stand stone yang ada Singkat cerita, saya pun sampai di sebuah village Saya langsung berkeliling di village tersebut Dan saya menemukan seekor hewan yang sangatlah spesial Berkaki empat, bermata dua, mempunyai ekor Dan yang pasti bisa ditunggangi Ya, hewan itu adalah babi Saya langsung menjinakannya, memberikannya saddle Dan langsung menungganginya Dan ternyata gak mau jalan Oh iya lupa Setelah itu, saya langsung pulang menuju ke desa Anjayanus Sambil menunggangi peliharaan baru saya Di tengah-tengah perjalanan, saya bertemu dengan sekelompok geng makhluk astral Saya pun menawarkan diri untuk bergelut ria dengan mereka Dan mereka pun menerima tauran saya Setelah selesai bergelut ria dengan makhluk astral tersebut Saya langsung melanjutkan perjalanan pulang menuju ke desa Anjayanus Belum sempat saya masuk ke gerbang desa Anjayanus Raid pun sudah mau dimulai Saya buru-buru masuk ke dalam desa dan langsung mengamankan peliharaan baru saya Setelah itu, saya langsung mulai tauran dengan geng makhluk astral yang sok jago ini Namun karena saya tauran ini di malam hari Jadi saya bukan hanya melawan makhluk astral Tapi saya juga harus berhadapan dengan penduduk dari alam bakah Yang suka bersilaturahmi ke desa Anjayanus Di tengah-tengah Raid, saya menyempatkan diri untuk tidur Agar saya tak perlu berhadapan dengan penduduk dari alam bakah Kesokan paginya, saya pun melanjutkan tauran Di tengah-tengah tauran, saya pun sempat bertanya-tanya Makhluk astral ini dapat badak sedih ini dari mana? Singkat cerita, saya pun berhasil membantai geng makhluk astral yang sok jago ini Jujur, awalnya saya kira bakal keras Eh, ternyata keretas Saya pun mendapatkan totem andaing dan juga super mega diskon spesial perpanjangan PPKM dari warga saya Saya pun langsung memanfaatkan diskon tersebut Saya mulai bertransaksi dengan salah satu librarian saya hingga dia menjual nemtek Saya juga sempat mengupdate peralatan saya menggunakan efek efesiensi 5 yang saya beli dari librarian tersebut Setelah itu, saya pun memberi nama pada peliharaan baru saya Ya, seperti biasa I-I-C-H-A-C-A-A-G-U-S Eh, I-C-A aja deh Jujur, saya lebih suka dengan I-C-A di biom ini daripada yang di biom sebelumnya Karena saya bisa manggil I-C-A kayak gini I-C-A babi, sini dong Sini I-C-A babi Babi, sini babi Maafkan aku I-C-A Kesokannya, saya memutuskan pergi ke nether untuk mencari ancient debris Dan kali ini, saya mencoba untuk menggunakan metode TNT yang pernah diajarkan oleh guru geologi saya Dari metode ini, saya mendapatkan cukup banyak ancient Namun karena masih kurang, saya pun lanjut mencari ancient debris-nya dengan metode manual mining Dan tak membutuhkan waktu yang terlalu lama, saya langsung mendapatkan 17 ancient debris Karena saya tak mau terlalu lama menghabiskan waktu mencari ancient debris Saya pun langsung pulang dan membuat netherite Lalu menghabit semua armor saya Hingga akhirnya di hari ke-91 ini, saya mempunyai full armor netherite Kesokannya, saya mulai merenovasi desa Ajainus lagi Saya memulainya dengan membuat jalan menggunakan stone brick Namun di tengah-tengah pembuatan jalan, saya didatangi oleh Invisible Wandering Crab Saya pun membeli beberapa coral block yang diajual Lalu saya melanjutkan lagi renovasinya dengan membuat yang lantren di sekitar jalan yang saya buat Memasang lantrennya Menambah pagar di sekitar pohon yang mengelilingi desa Ajainus Memperbaiki gerbang jalan masuk desa Menanam pohon di jalan masuknya Membuat kolam Dan tak lupa saya juga memasang coral yang saya beli Walaupun saya nggak tahu cara pakai yang gimana Saya juga memindahkan gerbang nether Agar berada di tengah kolam Dan memberinya sedikit dekorasi Agar terlihat lebih etik Saya pun juga membuat air mancur di tengah-tengah desa Ajainus Dan memasang bel di dekatnya Setelah selesai, saya sempat mengajak Uca jalan-jalan Untuk mengelilingi desa Ajainus Dan tepat di hari ke-98 ini Saya selesai melakukan renovasi di desa Ajainus Kesokannya, saya pun siap pergi ke Stronghold Sebelum saya pergi, saya berpamitan terlebih dahulu ke Pak Bambang Dan juga Bu Siti Saya sangat berterima kasih kepada mereka Karena merekalah yang terpaksa berzinah Demi menghidupkan kembali desa Ajainus ini Tak lupa saya juga berpamitan dengan Uca Saya mencoba memanen pertanian saya sekali lagi Dan juga memberi makan hewan terang saya untungan terakhir kali Saya mulai melempar Eye of Ender Dan saya pun mulai berjalan mencari Stronghold Dan untuk terkalinya, saya melihat desa Ajainus dari kejauhan Singkat cerita, saya pun sampai ke lokasi Stronghold Saya mulai menggali ke bawah Dan akhirnya saya sampai ke Stronghold Tak lama kemudian, saya menemukan gerbang The End Saya memasang Eye of Ender yang saya punya Dan gerbang menuju The End pun langsung terbuka Sambil membaca basmala, saya pun melompat ke dalam gerbang tersebut Akhirnya, saya tiba di End Saya mulai mengacukan End Crystal yang mengelilingi kandang biawak terbang tersebut Dan seperti yang kalian tahu, sebagai anak SMK Saya lebih lihai menggunakan gear daripada panah Jadi ya... Namun dengan semangat dan kegigian anak SMK Saya pun berhasil mengalahkan biawak terbang tersebut Saya mengambil telurnya Dan akhirnya, portal untuk saya kembali ke dunia nyata pun terbuka Saya melompat ke dalam Dan... Kecil juga ternyata Semayang, tinggal lagi Terima kasih telah menonton!